Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa petugas gabungan melakukan penyekatan di pos penyekatan PPKM Level 4 Jembatan Auduri 2 Jambi. Mobilitas wasyarakat di wilayah perbatasan Kota Jambi dengan Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur dibatasi. Petugas gabungan dari TNI Polori, Polisi Militer, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan di pos penyekatan Auduri 2 Jambi ini melakukan pemeriksaan identitas warga yang akan masuk ke Kota Jambi. Satu persatu, pengendara yang melintas diberhentikan, dokumen persyaratan memasuki wilayah Kota Jambi diperiksa oleh petugas gabungan. Selain itu, warga dari daerah Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang hendak masuk ke dalam Kota Jambi diminta keterangan tujuan dan keperluan mereka. Hasilnya, masih ada saja ditemukan pengendara yang melanggar protokol kesehatan seperti tidak memakai masker. Selain itu, masih banyak juga ditemukan warga yang belum divaksin serta tidak memiliki surat rapid tes antigen maupun tes WPCR yang menyatakan bebas COVID-19. Selain dihukum membayar denda Rp50.000 bagi pelanggar prokes, sejumlah pengendara yang belum divaksin juga diminta untuk divaksin. Sementara bagi mereka yang tidak memiliki surat keterangan bebas COVID-19, maka dilakukan swab antigen di pos penyekatan. Vaksinasi COVID-19 dan swab antigen oleh tenaga medis dari Dinas Kesehatan di pos penyekatan ini dilakukan secara gratis tanpa dipungut biaya. Penyekatan dari daerah menuju ke kota, yang mana perlaksanaan ini, apabila ada ditemukan misalnya darah roda 4 memasuki wilayah terbuk, tapi akan melakukan penyekatan dan menanyakan apakah pengemudi atau penumpang sudah divaksin atau belum. Padahal yang mereka belum ditemukan atau belum melakukan vaksin, kami di sini dari pos O22 menyediakan vaksin dan antigen. Untuk kendaraan yang dibutur balik, roda 2 dan roda 4, itu cukup lumayan. Kalau roda 2 ada 7, dan roda 4 tadi ada 5. Ada truk, ada jenis minibus. Sedikit sepi jadi jalan ya, jadi banyak masyarakat juga yang menahan diri untuk pergi ke rumah. Mudah-mudahan dengan kegiatan PPKM ini, ke depannya bisa mengurangi pencegahan COVID-19 ini di Jambi. Kita harus menjaga penyebaran COVID-19 ini. Kita dari mana mau ke mana, Bu? Oh, kami dari Kalang Bakung, menjemput anak tadi di Pondok. Petugas berharap lewat penyekatan di pos perbatasan wilayah tersebut dapat menekan mobilitas masyarakat, sehingga penyebaran COVID-19 di kota Jambi dapat diminimalisir. Dari kota Jambi, kontributor Nusantara TV, Nuriko melaporkan.